Kita masih impor bahan-bahan kebutuhan kita semua dari luar negeri, even beras aja kita impor. Dan ketika kita impor kan pake dolar. Gak ada yang mau terima rupiah kita. Iya. Ya, udah makin terpuruk lah kita. Kalau bener-bener betul mismanage nih. Kita transaksi apa-apa tuh harus nafkahin Amerika dulu gitu ya? Oh iya harus, harus. Nanti saya bikin videonya bahwa secara psikologis kabinet 44 itu sangat tidak efesien, sangat tidak efektif. Ah, Soekarno pernah 100 kabinet. Makanya tidak efektif. Dari sisi ekonomi khususnya gue sangat yakin ya, bahwa kejadian krisis moneter 1998, kemungkinan besar terulang dalam 5 tahun ke depannya. Jadi rakyat Indonesia itu sebenarnya kalau demo itu tujuannya cuma dua. Apa? Naikin gaji atau turunin harga sembako. Oh. Itu doang, gak ada. Misalkan kita tahan perusahaan hutan gitu. Gak ada yang depo ya kayak gitu. Gak ada. Selamatkan orang hutan. Gak ada. Gak ada. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini kedatangan bintang tamu istimewa. Eh salah. Salah. Bukan kedatangan. Salah. Justru kita mendatangi. Mendatangi. Tuan rumah kita yang sangat istimewa, yang luar biasa banget. Kita sangat happy diundang kemari. Ya tentu saja. Siapa lagi? Kalau bukan Pak Guru Gembul. Iya. Wah, thank you banget nih. Pak Guru, akhirnya kita diundang lagi. Diundang ke sini nih. Dari kemarin kita pengen ke sini. Pengen banget. Tadinya kita mau ngajak ini nih. Tanding sumo. Tanding sumo. Untungnya gak jadi ya. Soalnya gue gak bawa baju ganti. Itu gak pake popok doang kali. Malah gak pake baju ya kalau semua ya. Emang selalu seru kalau sama Pak Guru. Dan yang udah pasti makanannya enak-enak. Dari tadi makanannya gak putus-putus. Jadi kalau ke sini tujuannya diet, salah ya. Salah. Malah nambah berat badan. Karena harus gembul. Karena harus gembul. Di pintu masuknya ada AWG. Area wajib gembul. Ada di bawah. Jadi kalau lo kurus-kurus lo gak boleh masuk. Ini harus keluar ya. Ini gak boleh nih yang ini. Pak Guru. Kita hari ini mau belajar sesuatu yang berhubungan dengan dunia investasi. Sedap nih. Mantap. Karena kita tahu Pak Guru udah dapet kiriman dari Youtube. Gold plate. Gold plate button untuk 1 juta subscriber. Gila banget. Gila. Kebayang gak sih? Gila banget. Gila ya? Gila gila. Emang dulu pas bikin kebayang dapet 1 juta itu? Dulu udah berpikir bahwa ya suatu hari nanti bakal jadi kanal yang besar. Wih mantap nih amin nih. Jadi pada waktu itu saya dengan istri saya lagi ngobrol berdua. Dan pada waktu itu target penonton harian saya itu 100 per hari. 100 orang? 100 orang penonton sehari. 100 orang penonton sehari. Subscriber berapa waktu itu? Subscriber pada waktu itu 375. 375 orang. Dan pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya bilang ya cepat atau lambat kita pasti akan dikenal orang dan kanal ini akan menjadi kanal yang besar. Wih luar biasa. Dan waktu itu udah kebayang juga 1 juta orang subscribernya? Udah-udah kebayang. Udah kebayang. Cuman targetnya pada waktu itu adalah kita harus bikin seribu episode. Jadi kenapa kita sebut 1 episode 1, episode 2, episode 3 gitu? Biar orang tuh sama-sama bisa melihat prosesnya gitu. Growth-nya guru-guru. Betapa jeleknya saya pas pertama tampil. Kemudian ada perubahan-perubahan dan seterusnya. Itu biar orang tahu. Biar semua orang juga tidak terlalu hidup dalam mimpi. Dimana kan dulu tuh pas jaman saya memulai itu. Banyak anak-anak kecil yang terinspirasi oleh Atta Halilintar dan penghasilan mereka. Bikin kanal, bikin hiburan, penontonnya banyak. Cita-cita lo dulu waktu kecil jadi apa? Ini pemain bola. Kalau sekarang cita-cita lo apa? Youtuber. Kalau tahun depan Youtube gak ada, lo ngapain? Ngapain ya? Nganggur lah. Orang-orang kan tidak melihat bahwa sebenarnya Atta Halilintar pasti di belakang layar tuh berdarah-darah. Dan makanya saya pengen nunjukin juga ke orang betapa saya pas awal tuh ngomong begitu belibetnya, begitu tidak jelasnya, dan seterusnya. Biar ada proses dan orang-orang melihat bahwa semua dimulai dari proses gitu. Kadang-kadang saya juga lihat episode pertama, episode kedua tuh malu banget. Masih lucu gitu ya? Gilek banget gitu. Pengen nampul tuh orang siapa sih gak jelas kayak gitu. Tapi ya ini mah demi pembelajaran bersama lah. Jadi gak ada yang instan gitu. Bahkan instan tuh gak instan gitu. Instan aja pada proses buka dulu bumbunya baru masukin airnya ya? Iya. Ya kayak gitu. Dan ketika sudah beneran besar, 1 juta, ya yang paling berimbas itu adalah pada mental. Ujian terbesar itu tentu saja adalah pada masalah mental. Karena mental kenapa? Terganggu. Lu gara-gara 1 juta. Mental terganggu asli. Kenapa? Jadi bayangin ada setiap hari ada ratusan orang yang muja-muji saya, ada ratusan orang yang menghujat dan ngebully saya, itu gimana caranya untuk bisa menemukan mana pujian yang akurat, dan mana hujatan yang relevan, itu sulit. Kita gak bisa, dia ngehujat kita gitu, mengkritik. Nah, kan sebenarnya kritikan itu pengennya tuh kita langsung bantah gitu. Kan sangat manusiawi kan? Tapi mungkin aja bahwa kritikan itu tuh memang bener dan relevan, dan kita tuh harus mengikuti kritikan itu. Nah, untuk menilai itu kritikannya relevan atau tidak untuk kita, itu jauh lebih berat. Karena langsung bentrok dengan emosi. Bentrok dengan alam bawah sadar kita, dengan otak reptil kita. Begitupun dengan begitu banyaknya pujian, saya bahkan sempat bikin video itu, cara terbaik untuk menghancurkan kanal saya itu, ya dipuji habis-habisan terus-terusan. Biar lupa diri. Lupa diri, gak bisa melihat secara objektif. Ya, sama seperti Pak Harto yang terus-terusan disebut, bahwa rakyat mesti membutuhkan Bapak, akhirnya jatuh dengan cara yang menyakitkan. Ya, makanya saya tuh harus tetap ada di sebuah jalur, dimana saya tuh sadar kelemahan saya dimana, kesalahan saya tuh dimana, kritik mana yang mungkin harus saya terima, dan mana yang tidak saya terima, mana yang relevan, mana yang tidak. Itu berat banget. Berarti Pak Guru ini tipe orang yang kalau ada orang komen dibacain ya? Sebagian. Sebagian dibacain. Dan itu bisa membawa ke tempat tidur? Enggak, enggak. Beneran? Kalau zaman dulu pasti baper nih, yakin gue. Pernah ada satu baper itu karena istri saya juga sampai nangis pada waktu itu. Boleh tau komen apa? Jadi, bisa dibilang walaupun saya tidak berniat untuk itu, saya berniat untuk mengedukasi, tapi banyak dari video-video saya yang meledak adalah video-video yang sangat-sangat kontroversial. Betapapun saya tidak menginginkan itu. Jadi salah satu itunya itu adalah misalkan, saya menceritakan tentang Murtad Masal di Timur Tengah. Oh ya, lagi ngetrend di Arab Saudi orang-orang indah agama. Di Turki juga, orang jadi sekuler. Itu video itu dibuat ketika lagi Ahok versus FVI itu berantem. Video itu dibuat. Dan itu adalah video pertama saya yang tembus 100 ribu. Karena yang lainnya itu, yaitu tadi, 100 per hari. Ini mendadak 100 ribu per bulan. Dalam satu bulan itu tembus 100 ribu. Dan itu hujatan makiannya itu, soal debat agama keluar di situ, apa di situ. Saya baru sadar, realitas media sosial yang tidak realistis itu begitu. Jadi di dunia nyata, yang muslim, yang kristen seperti biasa aja, pas mereka bersembunyi di kamar, kemudian sambil rebahan, tidur ngomongin soal agama, tiba-tiba hujatan makian terhadap Tuhan agama lain. Keluar semua ya? Keluar semua. Padahal saya baca, bicara itu fakta. Saya nggak ngomong tendensi, saya nggak ngomong apa-apa. Saya bicara bahwa Murtad Masal di Timur Tengah, ada banyak orang di Timur Tengah itu, yang menyatakan keluar dari agama, entah itu menjadi agnostik, atau ateis, atau sekuler, gara-gara konflik yang terlalu besar. Jadi sebenarnya nilai yang bisa diambil dari situ, itu adalah, kita harus jauhi konflik, karena itu adalah salah satu yang, bahkan sampai sekarang di wawancara banyak, saya selalu bilang bahwa, salah satu yang bikin orang menjadi ateis itu adalah, konflik adalah tragedi. Adalah sesuatu yang mengerikan yang terjadi pada diri kita. Itu yang bukan debat agama bikin ateis itu kecil kemungkinannya, yang besar itu adalah tragedi yang menimpa diri kita. Joker itu gila gara-gara tragedi, bukan gara-gara debat agama. Maksudnya Batman maksudnya nih. Iya, kayak gitu kan. Nah, jadi saya tuh pengen menekankan itu, tapi ternyata kolom komentar itu adalah, lu pendukung Ahok, lu pendukung FVI, lah, jadi nyangkut ke sini. Dan sampai sekarang, komen-komen seperti itu tuh masih ada. Kemarin, video terakhir yang saya unggah itu adalah tentang, ada skenario di Israel, skenario tentang, pemusnahan masal gitu. Jadi kalau mereka kalah, mereka akan ambil opsi Samson. Teori konspirasi itu. Berarti mereka akan nuklir semua negara, betapapun mereka pun akan dihancurkan gitu. Udah gak peduli banget, daripada mereka harus kehilangan tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Itu skenario-nya ada. Tertulis, saya jelaskan itu, malah dibahas tentang pro-Israel, pro-Palestina, malah dibahas tentang tendensi, kecurigaan begini dan begitu. Kenapa masyarakat kita gitu banget gitu ya? Padahal saya bercerita tanpa tendensi, saya hanya menjelaskan bahwa di Israel ada opsi semacam itu. Opsi paling akhir mereka gitu. Sama seperti pejuang di Bandung, Bandung Lautan Api gitu. Daripada ini diduduki Belanda, kita bakar semuanya Bandung gitu. Kan opsi semacam itu dalam perang itu biasa gitu. Ketika misalkan pasukan Rusia diserang oleh Nazi, mereka daripada ini diambil sama Nazi, kita bakar semuanya. Stalingard. Stalingard ini semuanya kena. Nah, jadi ketika kita melihat opsi Samson, atau skenario Samson, bahwa kalau misalkan Israel tidak memiliki tanah itu, mereka akan ngebom nuklir negara-negara di sekitarnya, maka itu pun sebenarnya adalah skenario yang masuk akal, dalam perang ya, dalam perang yang mengerikan. Tapi ya, masyarakat kita balik lagi, tiba-tiba mencemoh agama itu, mencemoh agama ini, dan banyak gitu. Makanya, ya ini juga, saya sampai sekarang masih terus belajar untuk mengidentifikasi bagian manakah yang paling relevan untuk saya terima dalam benak saya, dan mana yang tidak. Tapi komen-komen yang negatif didelit gak? Enggak. Dibiarin aja? Dibiarin aja. Kenapa? Iya, tapi ada beberapa yang memang disembunyikan sama YouTube. Jadi YouTube tuh punya sensor sendiri. Sensor sendiri, karena memang ada kan ya. Nah, memang ada seperti itu. Tapi kalau misalkan sama saya dibiarkan, ya karena gak, ya karena sampai sejauh ini saya belum menemukan formulasi, jangan-jangan itu yang menghujat itu, jangan-jangan memang benar gitu. Jangan-jangan memang layak untuk didengarkan. Hebat nih. Pak Guru ini bijak nih orangnya nih. Iya, enggak juga. Itu mah realistis saya pikir sih. Ada orang yang gak kuat bersosial media, ketika ada haters, dia suka dideletin komentar-komentarnya. Ada, ada banyak. Kalau menurut gue, kurang kerjaan sih. Maksudnya segitu banyak kita mau dideletin. Enggak sih, gue juga anti yang dideletin. Maksud gue, biarin aja orang kan bebas berbicara ya. Apa aja ya, silahkan. Bisa jadi masukan buat kita juga. Dan sebenarnya itu adalah cara kita membahagiakan orang lain. Oh. Jadi, ujaran kebencian itu, kan jadi kebencian itu penyakit, yang ingin kita keluarkan dari diri kita keluar gitu kan. Jadi kalau versi... Jadi terapinya di tempat guru kembul? Iya, bisa aja gitu gitu. Nambah amal malah. Nambah pahala nih. Jadi kan, kebencian itu adalah bara api yang kita lontarkan pada pihak lain kan. Jadi sebelum dilontarkan tuh, kita pegang dulu tuh. Kalau kata si Dhartha Gautama tuh gitu. Kita dulu yang kebakar, sebelum orang lain kebakar. Jadi kebencian itu menyiksa diri kita dulu sebelum akhirnya dilontarkan pada pihak lain. Kalau sudah dilontarkan, biasanya agak turun gitu. Jadi ya, silahkan aja lah. Tapi saya tetap berusaha untuk mengedukasi. Coba berargumen lah gitu. Jadi bukan hanya menghujat. Lu tuh PKI, titik gitu. Nah, kalau gitu, saya tuh gak seneng gitu. Tapi kak, lu tuh gini-gini-gini, padahal lu kayak gini-gini-gini, harusnya lu gini-gini. Nah, kalau itu bisa saya terima. Karena ada argumentasi di situ. Tapi kalau ngomong komentar panjang, orang banget. Lu tuh siapa? Orang gak jelas. Oh, nananana. Kayak gini. Dibahasnya tuh tentang saya, terus tapi gak ada argumentasi kenapa saya salah atau apa. Itu gak enak. Ini hujan kegantung gak sih? Jadi, per detik ini sampai sekarang, happy, atau tidak happy, atau justru sangat happy, mengetahui realita menjadi YouTuber dengan 1 juta subscriber, itu gimana rasanya? Happy bukan gara-gara jumlah 1 jutanya. Tapi? Happy gara-gara saya mendapatkan sebuah kehormatan agar bisa didengar sama orang. Bukan sebagai saya pribadi yang justru saya sembunyikan, tapi ide dan gagasan yang ingin saya lontarkan. Itu kan sekarang didengar banyak orang dan itu saya benar-benar happy. Seneng ya, disitunya ya. Kemarin waktu saya berkunjung ke salah satu kampus di luar Pulau Jawa, dari pihak rektorat mengatakan secara pribadi bahwa kami benar-benar mempertimbangkan usulan-usulan Pak Guru Gembul soal kurikulum begini dan begitu dan beberapa diantaranya telah kami laksanakan di kampus kami. Wih, mantep nih. Iya, itu waduh, mau loncat-loncatkan harus jaga image. Tapi aslinya seneng banget. Tapi seneng banget, seneng banget. Tapi ya itu. Ya harus jaga image, tapi kan jaga image-nya jadi mukanya jadi gak jelas gitu, salah tingkah gitu. Hidung saya udah kecil, mau terbang lagi kan susah gitu. Tapi at least kita tahu berdampak ya, ada impact positifnya yang dilakukan ini. Berdampak, bahkan sampai sekarang saya tuh jadi punya kerjaan lain yaitu seminggu tuh bisa tiga kali, bisa empat kali, bahkan kemarin tuh seminggu lima kali untuk datang ke seminar-seminar di kampus-kampus gitu. Bahkan gak berapa lama setelah video ini dibuat tuh saya dengan kejagung, dengan kejaksaan agung gitu ya, bikin seminar, kemudian bikin workshop, pelatihan dengan beberapa instansi pemerintah juga, dengan kementerian, beberapa kementerian gitu. Bahkan ada yang dari pejabat-pejabat itu juga ingin berdiskusi. Nah itu saya seneng gitu. Saya ya akhirnya sekali lagi bukan soal diri saya, saya tidak terobsesi sama diri saya. Ide dan gagasan saya itu dipertimbangkan sama orang lain. Tapi pasti ada ngenaknya juga lah. Gue yakin kayak kita aja ya. Kalau pergi ke tempat umum ada orang yang kenal gitu kan, ngajak ngobrol. Senjata ini. Minta foto bareng. Kalau udah 1 juta gue rasa udah bete tuh kalau ke mal. Ini kan senjata ini. Gak ketahuan? Gak ketahuan. Masa sih? Gak pernah ke gap gitu? Ada ketahuan 1-2 kali. Mungkin dari suaranya pas ngomong? Jadi makanya di luar saya tinggal bisik-bisik aja kalau ngobrol sama istri gitu. Gitu doang. Begitu ngomong ngetahuan ya? Iya. Gue pernah cari makan warung Kuetia favorit gue nih. Asli gue seneng banget. Makan di tempat Kuetia ini favorit. Sampai suatu ketika kebetulan yang punya lagi ada disitu. Kongko. Dari Medan. Kuetia Medan. Loh. Oh menix ya? Dia gak liatin gue tapi gara-gara gue ngomong di meja makan dia nengok ke belakang. Loh menix ya? Jadi ngobrol panjang kan? Dalam hati gue besok gue gak kesini lagi nih. Aduh. Nah. Karena saya sudah tahu sejak awal saya bakal terkenal. Sejak awal agenda pertama adalah gimana saya bikin samaran. Sama istri saya tuh nyari-nyari topeng ke pasar tuh dulu tuh. Awalnya mau pake topeng? Ngomong di Youtube? Iya. Karena saya tahu bahwa ke depan nah ini nih. Saya tak bukan saya tahu saya memprediksi ke depan bakal dikenal orang. Makanya saya pake ini. Iya. Memang asli efektif. Asli orangnya beda banget. Pas kita ketemu tuh yang kita mau pulang kan sempet di buka ya. Kok kayak gak kenal gitu ya? Kayak Clark Kent. Jadi Superman punya samaran ampuh ternyata. Iya ampuh. Nah. Kang. Kita mau ngomong sesuatu yang asik nih. Berhubungan dengan investasi. Halo. Ini kan ahlinya investasi. Kak gue seneng nih ngomong-ngomong Pak Guru nih. Sekarang gue yakin nih begitu Pak Guru udah masuk ke sejutaan subscriber ya. I think pendapatan dari AdSense-nya lumayan lah ya. Boleh dikasih lihat kira-kiranya gak? Cukup untuk ngetawain gaji PNS tuh. Aduh gue gue dikutuk. Besar nih. Barang-barang gue ketawanya gitu banget sih. Enggak maksudnya iya bukan makanya bukan untuk ngetawain PNS-nya tapi ngetawain gajinya. Oh ngetawain gajinya. Cukup untuk itu bukan berarti saya mentertawakan mereka. Cukup untuk berapa PNS? Cukup untuk berapa PNS? Sebentar ya. Iya gaji saya di AdSense itu sekitar kerja 10 tahun ngajar perbulan. Guru PNS? Guru gaji saya sebagai guru jaman dulu. 10 tahun? Iya. Hah? Maksudnya gaji sebulan di AdSense setara 10 tahun jadi guru? Iya. Wah. Ya itu kan antara gaji AdSense-nya yang besar atau gurunya yang terlalu kecil ya. Makanya jadi kayaknya gede banget ya. Wih ya inspiratif lah jadi buat temen-temen yang pengen jadi youtuber ya atau jadi edukator banyak banyak sarana lah ya sekarang ya. Dan itu tanpa meninggalkan status sebagai guru honor. Tetap jadi guru honor. Emang ada status guru honor di KTP? Gak. Status guru honor. Oh iya ada pegawai ilegal. Karena ada pesawat kemarin yang nyebut guru honor itu guru ilegal. Karena? Ada. Kenapa ilegal? Ya karena gak ada apa ya ya? SK-nya. Iya. yang semacam itu tuh. Tapi ya saya juga gak peduli karena sejak awal saya tuh ingin jadi guru ingin berperan sebagai guru bukan ingin berstatus sebagai guru. Berperan sebagai guru. Bukan pengen punya status guru. Ujung-ujungnya ngajar asal-asalan ya. Iya kalau status guru itu kan ada sertifikatnya ngajar dimana apa gitu kan. Nah tapi banyak yang status guru tapi tidak berperan sebagai guru. Saya pengen sebaliknya. Ya itu guru PPKN dulu gue waktu sekolah di sini. Ngajar enggak duduk masuk ruangan baca koran sampai pulang. Begitu ya? Gitu terus gitu terus setiap hari pelajaran PPKN. Itu masih ada orangnya sampai sekarang? Semoga enggak lah ya. Semoga enggak ada lah ya. Karena enggak ada benefitnya. Ujung-ujungnya orang jadi sebel sama pelajaran PPKN kan. Iya. Datang ngasih tugas dia ngernerangin juga enggak. Ya yang begitulah selalu ada cerita lah. So Pak guru nih karena sekarang udah youtuber level milioner subscribernya pasti gue yakin nih ini jujur nih karena dunia investasi ini begini nih ketika nanti udah gede penghasilan gede biasanya ada gula ada semut. Begitu ditau pak guru banyak penghasilan ya pasti banyak semut-semut yang datang. Itu gue yakin terjadi. Entah mulai pinjem duit atau pak guru invest di sini lah atau apa lah gitu. kejadian enggak? Kejadian banget. Jadi memang banyak teman-teman yang dulu sangat tidak akrab jadi menunggu jadi akrab lagi gitu. Iya dan minjem duit dan kemudian setelah ditagi hilang nomernya ganti. Itu banyak. Kok dia enggak takut ya minjem duit sama influencer terkenal ya? Begitu dimensin nanti viral loh. Gimana sih? Kalau gue mah anti deh kayak gitu ya? Iya tapi alasan dia sampai rela mengorbankan pertemanan itu kan berarti kebutuhannya jauh lebih besar daripada kebutuhan di atas pertemanan. Mungkin itu untuk makan dia untuk bayar utang dia beneran gitu kan. Sangat mendesak ya? Iya jadi ya Sudahlah? Sudahlah. Enggak sakit hati? Sebel pada waktu itunya tapi setelah dipikir-pikir ya nagih ke dia juga ya adsense berikutnya juga jauh lebih besar dari itu lah balik lagi ke situ kan. Justru malah itu jadi sedekahnya kali. Makanya saya targetin karena saya belum apa ya jadi di awal-awal saya tajir kan saya tajir mendadak gitu ya gara-gara adsense ini. Iya jadi saya harus selamatin dulu orang-orang terdekat saya dari kemiskinan. Jadi saya berangkat dari keluarga miskin. Ini bukan pengakuan kayak Willy Salim yang kemiskin dulunya gitu enggak. kalau Willy Salim beneran miskin maksudnya gitu? Enggak kalau Willy Salim latarnya itu kaya tapi ngakunya miskin. Kalau Pak Guru? Emang miskin beneran. Ini serius li? Iya serius. Jadi bahkan orang tua saya waktu saya waktu kecil itu menikmati kemiskinan itu sebagai bagian dari kehidupan gitu. Iya jadi contohnya apa? Hampir mati tenggelam di kontrakan sendiri. Ngontrak rumah? Jadi orang tua saya ngontrak rumah karena enggak punya rumah jadi masih miskin dalam tanda kutip kan. Ngontrak lah di sebuah rumah nah rumah itu kebanjiran dalam kondisi ayah dan ibu saya bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi lagi di luar rumah orang tuanya? Iya. Sayangnya di dalam rumah ditidurkan di lantai bayi itu banjir tenggelam saya. Nah itu ngambang gak? Diselamatin tetangga. Oh syukur lah. Alhamdulillah kita gak ketemu Pak Guru sekarang. Iya. Cuman maksudnya untuk menjelaskan proses kehidupan orang tua saya yang semiskin itu lalu mereka merangkak sedikit demi sedikit mulai mereka punya rumah akhirnya buka warung kemudian buka rumah kos-kosan orang tua saya itu dan ketika saya kuliah mereka sudah establish Usaha apa mereka? Iya itu ayah saya itu dulu tuh pengembudi taksi sopir-sopir segala rupa lah yang bos-bos dari Korea dari mana kini papa saya itu jadi drivernya terus jadi segala rupa pokoknya papa saya itu bisa kerja apapun lah serabutan pokoknya semuanya dilakukan nah pas kuliah itu establish orang tua saya itu sebelum kuliah itu mereka masih ngancem gitu kalau kuliahnya gak disini gak di negeri misalkan gak usah kuliah karena duitnya mepet nah itu masih ngancem-ngancem kayak gitu tapi pas udah agak lama dari kuliah itu udah establish ekonominya nah tinggal giliran saya saya itu dulu terlalu idealis banget pada waktu itu saya tekankan saya gak mau jadi PNS saya gak mau ada di saya gak mau jadwal saya diatur sama orang lain saya gak mau gaji saya diatur sama orang lain saya gak mau jam kerja saya gak mau saya berpartner sama siapa itu ditentukan sama pihak lain banyak amat maunya idealisnya gila pada waktu itu ini udah lulus udah lulus kuliah udah kerja udah punya istri masih kayak gitu nah itu dikasih beban itu langsung jatuh banget pas dalam kondisi paling paling miskin tuh sampai ketika istri saya hamil tuh saya justru hidup ketergantungan dari istri saya karena saya gak punya penghasilan istri saya buka les kecil-kecilan kayak gitu nabung sedikit demi sedikit punya uang 2.700.000 disimpan untuk biaya lahiran nah ini makan dari mana yaudah kita bikin ager gitu dijual di warung-warung kayak gitu ya tapi istri saya tuh luar biasanya dia bukan hanya survive tapi juga dia dukung saya jadi pada waktu itu ada tawaran yuk ngajar disini jadi PNS gini-gini-gini orang tua saya maksa ayo gabung ayo ikut saya gak mau gak mau itu dalam kondisi saya gak punya duit banget gitu ya tapi istri saya tetep bilang sok aja lakukan apa yang mau kita miskin kayak gini juga gak apa-apa pokoknya mah kalau mau kayak gitu saya istri ngikut aja gile istrinya dalam kondisi hamil tuh dan dia yang kerja kondisinya pada waktu itu sayangnya nganggur ini entah pak gurunya yang jago ngegombalin cewek apa gimana ya itu yang tata yang tadi itu ya itu istri saya baik banget gak ditabokin ya begitu ya gak ditabokin dia gak komplain gak gak komplain sama sekali jangan dulu-dulu lu ganteng banget ya dia sama sekali gak bilang bahwa ayo kerja disitu ayo kerja disitu pokoknya mah soal apa keputusan hidup saya bahkan yang membuat dia jungkir balik pun dia tutup mulut sok aja lakuin dia percaya banget cari dimana istri kayak begitu guru gembul cari dimana di marketplace gak beneran biasanya ya kalau istri suami nganggur biasanya udah merepet apa-apa atau minta cerai lah atau udah berantem lah ini malah suaminya yang lagi nganggur ditawarin kerjaan sayangnya nolak gara-gara itu PNS dan dia dukung dan dia dukung dalam kondisi dialah yang banting tulang kerja keras dalam kondisi hamil besar ada apa itu dengan pola pikir si Tate iya saya juga gak tau tapi ya saya bersyukur punya istri seperti itu makanya ya makanya ketika ini saya mohon maaf ya jadi saya punya channel youtube juga kan dia yang bikin bukan saya jadi jadi saya mau apa dia fasilitasin kalau dia bisa gitu jadi sosok inspiratif ya jadi rahasia sukses guru gumbul itu istrinya ternyata bener ya di setiap pria sukses di belakangnya ada wanita luar biasa ya iya iya saya percaya itu makanya kemarin pas iya saya mohon maaf ini ada kemarin ada tawaran misalkan gabung ke close the door yuk gitu saya menganggap bahwa kanal youtube saya itu dalam hal ini sakral gitu karena ini adalah jerih payah dari istri saya yang mencoba untuk memberikan kepada saya kesempatan besar agar bisa nampang di muka umum oke jadi wah kalau misalkan nanti join dan lain sebagainya nanti saya harus dalam ternyata kutip ya nanya dulu sama istri saya nih gimana nih ngobrol jadi apa-apa kita komunikasikan berdua semua hal keputusan-keputusan besar dalam kehidupan ya kita ngobrolin bareng gitu jadi sempet ditawarin join sama close the door yang punya Deddy Corbuzier itu iya jadi Pak Deddy juga kan pada waktu itu mencoba untuk mengapresiasi saya beliau bilang bahwa ya kanal seperti saya tuh memang harus dinaikin harus di apa dan sebagainya ya tapi dengan segala hormat karena ini bagi saya tuh sakral gitu jadi maksudnya latarnya tuh ada hubungan dengan istri saya saya pada waktu itu gak menceritakan ini karena ini seperti naif dan konyol gitu kan waktu itu belum 1 juta dong waktu itu belum bahkan saya dibesarkan juga kan salah satu diantaranya adalah diperkenalkan di close the door gitu nah tapi saya bilang saya cari alasan begini begitu untuk tidak menyinggung beliau karena saya tahu Pak Deddy itu memapresiasi saya gitu cuman karena ini sesuatu yang bagi saya punya nilai historis yang panjang gitu jadi ya biarkan apa adanya jelek tampilannya apa seperti ini ya biarin saja lah karena yang berproses ya kita aja gitu jadi udah sempet diobrolin sama istri juga tawaran dari join ke close the door which is gue yakin pasti sama si Om Deddy lu ditawarin duit miliaran lah jujur saya gak ya gak bilang gitu lah gak bilang gitu tapi ngobrol sama istri ini ada duit miliaran nih ngobrol semuanya juga diobrolin terus jawabannya terserah oh dia gak bilang enggak ya enggak cuman maksudnya gini kalau soal jadi kalau soal nanti dapet duitnya berapa dia bakal ngasih pertimbangan begini dan begitu tapi keputusan dia tetep serihin ke saya wow ini wanita yang bijaksana nih gak mengambil peran kontrol rumah tangga gak dia gak ngambil kontrol walaupun pada akhirnya banyak keputusan dia yang ternyata lebih benar daripada keputusan saya oh itu ya ternyata mendingan denger nasihat dia ya banyak yang kayak gitu tapi tetep aja dia gak kapok-kapok keputusan tetep aja dikasih oh jadi keputusan tidak join close the door itu bukan dari istri tapi dari keputusannya dari saya sendiri tapi maksud saya adalah dengan pertimbangan dari dengan pertimbangan dari istri dan dengan pertimbangan bahwa ini tuh kita ngerintis dari kecil dan tetep ingin mempertahankan kejelekan ini gitu kejelekan itu maksudnya emangnya kalau join close the door tetep jelek tetep natural apa adanya gak bisa ya bisa aja cuman Pak Didi pada waktu itu kan menawarkan fasilitas yang banyak oh seperti studio kamera gitu ya dan saya saya gak enak banget saya sangat menghormati beliau itu jadi justru malah ya banyak lah influencer-influencer yang justru bisa dinaikin gitu ya saya mah gini aja lah saya tuh saya tuh bilang ke Pak Didi juga bahwa target saya untuk bisa dikenal orang tuh kalau sudah bikin seribu video gitu target saya tuh sekarang kita berapa video? 700 800 lah setahun lagi lah seribu ya sekitar setahun lagi jadi target saya tuh tapi waktu diundang sama Pak Didi itu kan masih 300 masih 300 video? masih 300 seribu subscriber gue jujur gue belum pernah ketemu youtuber ya atau influencer yang menolak close the door karena gue banyak ketemu sama orang-orang yang mungkin lu juga kenal yang kalau mereka dapet tawaran dari Didi ben gue ditawarin duinnya sama si Didi segini ambil gak? ben gue ditawarin kan gue kasih tau mereka pandangan gue sebagai investor lah ya dan mostly semua dari mereka ya pengen join gitu loh you are the only one loh Pak Guru Gembul yang saya juga dengernya gitu sih tapi jadi jadi ngerasa gak enak juga tapi ya sudah lah ini keputusan sudah diambil jangan-jangan ini momennya nih Pak Guru apa? untuk join dengan open the door punya Benix buat yang gak mau join close the door bisa join open the door ini masih ditutup oh ini masih ditutup masih close the door astaga guys gak bisa guys terhadap masih close the door tapi oke that's an interesting story bener-bener you are the only one Pak gue udah begitu ketemu begitu banyak orang yang bukan hanya bukan menolak ya even gak ditawarin aja pengen banget ditawarin gitu kan ini udah ditawarin malah ditolak so wah gak nyesel gak demi proses aja sih walaupun dalam kacamata bisnis kita tuh memang tetap harus berkooperasi dengan orang lain kan harus membangun sebuah kekuatan bersama gitu harus bikin entah itu badan asosiasi atau grombolan atau apalah semacam itu kita tuh membutuhkan itu suatu waktu nanti kenapa Pak? kenapa kita perlu berkumpul? berasosiasi? nge-geng lah istilahnya iya nge-geng kenapa? ya itu jadi manusia sebagai pribadi itu bodoh manusia menjadi peradaban itu ketika dia berkumpul dan bermasyarakat jadi kita bisa menjadi besar kita bisa menjadi apa ada beberapa misalkan selebriti-selebriti di Indonesia dari stand up comedian ada dari pesulap ada dari artis dan sebagainya yang tenggelamnya itu bukan gara-gara dia kehilangan job tapi gara-gara dia tidak bisa mengakomodasi job itu karena dia tidak berkumpul dia tidak memiliki tim dia tidak ada yang mengelola itu kan banyak yang seperti itu atau misalkan kita ketika kita harus bertengkar dengan pihak lain misalkan di muka hukum atau misalkan ya seperti itu kita membutuhkan orang lain atau kita membutuhkan sebuah lembaga atau bahkan juga institusi agar kita tuh bisa bergerak bersama-sama perkumpulan lah ya perkumpulan, gerombulan makanya ada saya tuh lagi berpikir tapi ini bukan ini ya bukan bersaing dengan Pak Deddy Kok Bisa gitu bukan ini wacana ini wacana ini wacana saya lagi berpikir untuk bikin semacam asosiasi konten kreator podcaster dan konten kreator Indonesia asosiasi podcaster dan konten kreator seluruh Indonesia iya jadi nanti apoksi apoksi boleh juga nih apoksi nih itu gak apa tuh isinya apa tuh ngapain tuh iya jadi gini kan sekarang itu profesi-profesi itu sudah punya asosiasinya dokter sudah punya asosiasinya pengacara investor bahkan sudah ada dan sebagainya nah di Indonesia ada yang profesinya itu digeluti oleh jutaan orang tapi belum memiliki lembaganya belum memiliki badan hukumnya yaitu konten kreator wah menarik nah jadi rencananya saya mau bangun konten kreator jadi semua yang konten kreator juga ayo bikin sama-sama gabung kita bikin sesuatu agar kita punya daya tawar dan punya nilai lebih dan kontribusi kita terhadap masyarakat juga bisa lebih terkontrol termasuk juga kita bisa membangun bersama regulasi-regulasi yang berhubungan dengan konten kreator misalkan bagaimana ketika kita berhadapan dengan hoax bagaimana ketika kita berhadapan dengan polarisasi dalam pemilu bagaimana ketika kita misalkan dibanjiri oleh berita-berita dari luar bagaimana dorongan kita untuk berpihak dan sebagainya nah asosiasi itu kita harapkan juga bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan itu dan atau ketika misalkan kita harus bertengkar di jalur hukum amit-amit gitu ya amit-amit jangan dinosaurus gitu jangan sampai tapi kalau misalkan seperti itu maka kita juga harus mengadvokasi atau kita misalkan berbincang dengan pemerintah kita juga kan harus punya sebuah badan hukum atau lembaga nah itu nanti rencananya apoksi itu akan dibangun untuk itu apalagi denger-denger gini gak tau ya mungkin pak guru lebih update ya di dunia ini DPR katanya lagi mau bikin undang-undang yang akan mensensor ya atau membatasi ruang gerak penggiat sosial media influencer-influencer ini konten kreator ini bener ya tuh betul tapi tujuan tujuannya kita gak tau karena tujuan yang mereka sampaikan bukan untuk membatasi tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berita hukum oke kemudian terjebaknya orang-orang pada bubble-bubble tertentu gitu nah tujuannya adalah seperti itu menurut mereka gitu ya nah tapi caranya adalah dengan konten kreator satu tidak boleh melakukan investigasi terhadap satu kasus satu perkara atau satu kejadian aneh dong kalau gak bisa investigasi gimana bisa menyajikan informasi yang faktual nah iya itulah jadi mereka menginginkan agar karena kita tuh masih liar dalam tanda kutip maka biarkanlah para penegak hukum dan orang yang berurusan disitu saja yang megang investigasi dan lain-lain lu setuju gak? enggak lah kenapa? ya karena sebenarnya gini media sosial sekarang itu sudah menjadi sangat besar bahkan bisa dikatakan menjadi mainstream sekarang mainstreamnya itu adalah media sosial nah media sosial yang sudah menjadi mainstream justru harus menjadi corong bagi aspirasi masyarakat kemudian masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi-informasi yang kredibel dari media sosial yang semacam ini itu nah karena itu maka kita harus diperlakukan dalam hal ini juga pada bagian ini saja kita berhak untuk mewartakan memberitakan sesuatu ya tentu saja kita akan mempertaruhkan kredibilitas kita gitu tapi ya itulah yang memang akan kita tampilkan jadi misalkan saya mohon maaf ketika ada di media sosial namanya narasi news gitu atau misalkan ya yang seperti ini narasi newsroom yang ada Ibu Najwa Syihab dan sebagainya itu melakukan investigasi misalkan terhadap kerusakan lingkungan di Halmahera kemarin atau misalkan masalah sawit masalah korupsi di Indonesia mereka melakukan investigasi dan di upload di kanal youtube dalam konteks itu berarti mereka konten kreator bagaimana ceritanya bagaimana ceritanya kalau apa yang mereka perjuangkan justru malah tidak diizinkan oleh pemerintah karena ya yang meliput ini kan sudah ada di bidangnya ya kan gak bisa seperti itu zaman sekarang itu adalah zaman disrupsi artinya segala sesuatu itu harus bergerak mengikuti zaman ketika kita gagal kita akan terdisrupsi kalau sudah terdisrupsi ya sudah mati jadi saya mohon maaf kalau misalkan sekarang televisi gagal bersaing dengan youtube bukan berarti menghalangi youtubenya tapi televisi harus mampu beradaptasi sedemikian rupa sehingga mereka bisa ikut berkembang sama seperti youtube dan media-media platform yang lain gitu emang Pak Guru merasa tv-tv sekarang gak berkembang gitu gak update sesuai zaman justru mereka sekarang sedang berkembang justru mereka tapi berkembangnya dengan cara apa mereka semua masuk ke media sosial pejunjung-junjungnya jadi sama dong dengan pejabat sosial yang lain iya makanya coba kalau misalkan media-media itu pada akhirnya juga tidak boleh memberitakan gitu di kanal youtube mereka gitu jadi hanya khusus di televisinya aja ya masyarakat bener-bener akan terbatasi karena berapa banyak sekalian perbandingannya orang yang nonton televisi dengan orang yang nonton youtube atau tiktok jadi yang lebih penting itu adalah bagaimana caranya agar youtube dan tiktok itu memberikan masukan yang positif kepada masyarakat bukan membatasi mereka dengan berbagai aturan-aturan apalagi misalkan pelarangan investigasi itu yang pertama kemudian RUU penyiaran juga berhubungan dengan bahwa setiap konten kreator kalau mau nge-upload itu harus izin dulu ke KPI maksudnya buat apa nginjin ya nanti sama KPI nya mau disensor dulu ibaratnya kita syuting video 5 detik kita harus kasih tau dulu mereka kalau nyalaman emang sanggup karyawan mereka ya secara teknis gak mungkin sih tapi yang dipahami dari aturan-aturan itu nampaknya mengarah ke sana jadi semua konten kreator harus lapor dulu pada setiap konten yang ingin mereka ajukan ingin unggah di media sosial jadi biar apa ya katanya biar ada pengawasan biar ada sensor biar untuk menghindari hoax dan sebagainya udah kayak lembaga sensor film khusus konten kreator lah iya nah dalam hal ini secara teknis itu kayaknya akan terlalu berat yang lebih buruknya lagi adalah justru itu menjadi ladang hoax yang lebih besar karena lembaga sensor dikuasai oleh satu pihak saja oh jadi informasi bisa dikontrol iya arahnya kemana saya pernah kasih contoh dan ini beneran nyata tapi bukan KPI tapi Kominfo Kominfo pernah mewartakan jadi ada sebuah berita yang disampaikan di media sosial mengatakan bahwa deforestasi terjadi di Kalimantan gara-gara sawit ada berita seperti itu sama Kominfo dikatakan ini berita hoax disinformasi gak mungkin terus sumbernya apa pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan saya tampilkan itu di media sosial saya betapa kalau misalkan ini menjadi sangat-sangat berbahaya kalau pernyataan ini hoax atau bukan hanya dimiliki oleh satu pihak yaitu pemerintah atau KPI atau Kominfo ya kalau misalkan mau adu data ya adu data bagaimana ceritanya pernyataan akademik yang dilontarkan kemudian disebut hoax karena pernyataan dari seorang pejabat publik yang oh tidak ada itu yang namanya deforestasi akibat sawit itu gak ada iya kan itu itu sangat berbahaya makanya saya secara pribadi dan tentu saja mewakili banyak sekali orang baik penyimak maupun pembuat konten itu sangat keberatan kalau ada sensor dari satu pihak yang memiliki otoritas penuh untuk menyebut bahwa ini hoax atau tidak sangat tidak demokratis cenderung fasis gitu ngomong-ngomong fasis kan udah tau bakal ganti pemerintahan yang baru dia sih buka duluan ke fasis jadi gue bahas kalau kita lihat gaya-gaya pidatonya calon presiden baru ada kecenderungan fasis gak saya cenderung menyebutnya sebagai orang yang berlatar militer berlatar militer dan khas orang-orang berlatar militer biasanya orang militer fasis ya kalau jadi presiden gak fasis gak fasis juga cuman biasanya dia mengambil kebijakan yang lebih cepat lebih instan dengan pertimbangan pertimbangan yang tidak membelibatkan variabel yang terlalu banyak biasanya begitu karena gak ada proses demokrasi di militer harus ambil keputusan dengan cepat dan satu arah iya begitu walaupun kita pernah bertemu dengan presiden yang mantan militer Pak SBY ternyata beliau mikirnya malah kepanyakan gitu malah variabel yang dilibatkan untuk mengambil suatu keputusan malah lebih panjang lagi ya tapi itu saya pikir kasus kan kita juga belum tau Pak Prabowo itu ke depannya bakal jadi seperti apa kita juga belum tau kepemimpinan beliau di Gerindra kepemimpinan beliau beliau di Kopassus dan sebagainya tentu saja memiliki aura yang berbeda-beda dan usia juga tentu saja sangat menentukan apakah beliau menjadi seperti ini atau seperti itu kita gak bisa lah mengambil sikap terhadap apa yang belum dilakukan oleh Pak Pak Prabowo tapi satu yang udah pasti mereka kan udah bikin koalisi sendiri yang namanya Kim Plus itu which is artinya bola tentang rancangan undang-undang apa sih penyiaran yang baru tentang media sosial ini berarti yang akan menemutuskan menyetujui atau tidak menyetujui adalah Kim Plus dong which is yang diketuai oleh beliau iya nah ini gimana nih ya makanya arahnya gimana Pak Guru jadi kira-kira dia akan setuju atau tidak setuju resikonya mungkin mungkin mereka memang akan melakukan ini tetapi kalaupun itu bakal terjadi itu tidak akan bisa dilaksanakan gak akan bisa dilaksanakan jadi itu justru akan kontraproduktif akan memecah masyarakat akan membuat masyarakat bingung dan aturan-aturan yang ada menjadi sepenuhnya tidak berlaku tapi terkait dengan Kim Plus itu saya ingin menegaskan sebuah fenomena bahwa ketika pemerintahan justru malah dikuasai sama satu pihak oposisi bukan berasal dari partai politik atau dari orang-orang yang setara dengan mereka dari kalangan elit itu dimana-manu sudah terjadi oposisi dari rakyat murni pasti langsung dari rakyat jadi jadi gini ini juga kritikan terhadap koalisi Kim Plus yang terlalu gemuk gitu terlalu gemuk gitu ya kalau misalkan terlalu gemuk maka potensi pertama itu adalah perpecahan karena orang-orang yang bersatu disitu itu bukan satu kepentingan tapi mereka bersatu karena kepentingan mereka diakomodasi dan kepentingan yang diakomodasi itu menjadi sangat mahal misalkan kementerian tiba-tiba jadi 44 gila aja untuk hanya memenuhi kebutuhan itu sangat mungkin karena udah dibikin ya undang-undang yang baru itu nah itu undang-undang dibikin justru untuk memenuhi kebutuhan mereka kan kebalik harusnya kebutuhan-kebutuhan kita itu disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada aturan yang dirubah aturan dirubah kemarin hanya gara-gara untuk mengakomodasi potensi bahwa Pak Prabowo akan menggemukkan nanti saya bikin videonya bahwa secara psikologis kabinet 44 itu sangat tidak efesien sangat tidak efektif ah Soekarno pernah 100 kabinet makanya tidak efektif makanya dia digulingkan nanti di haternya Soekarno nih tapi 100 menteri yang gak masuk akal ya 44 ini gimana nih ini udah pasti budget makin tambah melebar kemana-mana nih budget melebar birokrasi makin ini tebal dan koneksi satu dengan yang lainnya tambah buruk komunikasi tambah buruk jadi misalkan kayak dulu aja dulu pas zaman Jokowi atau zaman yang sebelumnya dulu tuh ketika ada misalkan ya pembukaan lahan yang itu berarti melakukan pembabatan terhadap hutan itu ada 4 kementerian yang berantem lingkungan hidup kehutanan investasi pertambangan ekonomi dan pertambangan berantem disitu semuanya karena gak jelas kalau misalkan ada pencurian ikan itu apakah menteri pertahanan dan keamanan atau lingkungan hidup atau misalkan menteri kelautan itu kan berantem nah karena apa karena terlalu banyak kementerian coba kalau misalkan kita ngambil referensi dari negara-negara yang sudah maju dan secara psikologis ini terkonfrontir jadi cukup 15 cukup 20 itu udah-udah sangat cukup kalau misalkan sederhananya gini lah kalau kita punya grup alumni isinya 30 orang 40 orang kalau lebih dari 40 orang pasti ada grup di dalam grup pasti gitu kan benar juga terjadi sih karena manusia itu memang didesain untuk berkomunikasi dengan banyak orang tapi untuk mengambil keputusan-keputusan vital dia hanya akan mengumpulkan tidak lebih dari 30 orang jadi kalau misalkan presiden ngambil keputusan-keputusan vital namanya juga presiden tapi dia mengajak lebih dari 40 orang lebih dari 30 orang itu secara psikologis sudah tidak memungkinkan pasti tidak efektif kecuali penguasanya bukan hanya presiden tapi ada orang-orang yang tak dikenal kalau itu mungkin ya ada sekretaris satu ada sekretaris ada yang kayak gitu sekjen ya kalau gitu ya ketua partai logikanya nggak mungkin lah satu orang bisa ngawasin pekerjaan 44 menteri kan nggak mungkin terus kata mereka kemudian mengatakan tapi kan ada Menko ya justru Menko itulah yang malah nambah beban dimana di negara luar ada Menko jadi di atas menteri ada lagi yang mengkoordinir kemudian di atasnya lagi ada presiden tapi menteri memiliki hak juga untuk langsung berkoordinasi dengan presiden nanti dirjen juga memiliki hak untuk ya kacau itu nanti birokrasinya tidak nah itulah gambaran masa depan Indonesia dalam 5 tahun ke depan bukan gambaran masa depan ketika Pak Prabowo terlalu gemuk dalam membangun koalisi tapi koalisi yang gemuk itu yang pertama itu masalah yang pertama masalah yang kedua yang lebih buruknya lagi adalah ketika koalisi itu gemuk jadi satu dan mereka akan menyuarakan kepentingan yang sama ya kan jadi satu kan semuanya jadi satu sedangkan rakyat Indonesia yang rakyat Indonesia yang menitipkan suara kepada partai politik saya milih partai politik ini karena beda sama partai politik itu iya kan jadi saya milih PDIP karena saya gak mau PKS berpuasa simpelnya gitu tiba-tiba di atas PKS sama PDIP bersatu tiba-tiba PDIP dapet kursi menteri iya misalkan nah kemungkinannya apa oposisi akan muncul dari seluruh kalangan rakyat di bawah karena merasa bahwa suara mereka yang mereka titipkan kepada partai-partai politik itu justru malah dikhianati karena partai politik itu malah berkompromi dan berkooperasi dengan partai yang tidak mengingin mereka ini kalau hitungannya begitu berarti kan rakyat udah gak merasa aspirasinya tersalurkan lagi ya lewat partai politik ya sehingga kemudian dia jadi oposisi ya tapi kalau oposisi bukan partai tapi oposisi adalah rakyat sendiri ini mah namanya revolusi dong betul makanya kemarin demo habis-habisan itu coba bayangkan MK ngeluarin sebuah pernyataan kemudian DPR langsung rapat dan besoknya tiba-tiba langsung rapat paripurna rakyat turun ke jalan semuanya mau yang nyoblos PKS mau yang nyoblos PDIP dan mereka tahu mereka lah yang telah mengantarkan PKS dan PDPI ke DPR itu DPRnya lagi rapat paripurna diguncang dengan demo artinya apa rakyat itu sudah menjadi oposisi atas semua partai yang mereka pilih itulah yang terjadi kan apa gak mungkin demo yang kemarin itu cuma settingan dari satu partai tertentu ya partai apa partai apa misalkan partai yang paling dirugikan dengan kalau seandainya undang-undang pilkada baru itu PDIP ya katakan PDIP ya gak apa-apa kan kita cuma sebut inisialnya aja kan gak sebut partainya kan PDIP ya misalkan bisa aja seperti itu artinya yang dilakukan oleh kemarin itu gak murni tapi demo boncengan nah gini nih ada kemungkinan gak? kemungkinan ada tapi kemungkinannya bukan dalam bentuk seperti itu jadi gini nih motif seseorang untuk melakukan sesuatu itu gak mungkin satu itu gak mungkin satu jadi misalkan motif Pak Prabowo maju sebagai presiden itu gak mungkin satu gak mungkin cuman karena saya ingin membesarkan bangsa Indonesia atau karena saya ingin ide-ide saya yang mencerahkan itu akan diterapkan di Indonesia gak mungkin cuman satu tapi banyak banget manusia itu kompleks jadi setiap ada demo demonya misalkan untuk menggulingkan ini gitu ada keputusan-keputusan yang lain dan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan yang lain itu bisa aja berhubungan berkelindan bahkan saling berkoalisi dengan keputusan pihak lain jadi misal ketika Pak Harto dilengsarkan siapa yang naik ke sana? Amin Rais Amerika Serikat mahasiswa rakyat semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda tapi beraksi di tempat yang sama siapa yang mendompleng siapa? apakah Amerika Serikat memanfaatkan Amin Rais atau Amin Rais memanfaatkan mahasiswa dan sebagainya? tidak mereka punya kepentingan yang berbeda tapi pada pada titik itu titik itu tujuannya sama selalu turun iya makanya nah kemarin juga sama seperti itu apakah PDIP misalkan dalam konteks ini ini perumpamaan gitu ya apakah si PDIP itu dalam konteks ini memang membonceng mahasiswa mungkin mereka nitip suara mereka nitip teriakan mereka nitip GMI untuk ikut bergerak di sana juga iya sangat mungkin tapi arus besarnya itu adalah mereka menolak agar pemerintah itu nepotisme gitu kan begitu kan jadi motifnya banyak tapi bergerak di satu tujuan yang sama gue gak setuju sebetulnya dengan itu wah gimana tuh karena kalau memang demonstrasi yang kemarin itu murni ya kenapa gak demonstrasi besarnya justru ketika itu kan masalahnya dengan cawe-cawe usia kepala daerah betul kenapa baru sekarang oh karena ada satu yang mungkin dirugikan ada satu yang diuntungkan kalau memang separah itu kenapa gak demo besarnya terjadi ketika cawe-cawe usia presiden wakil presiden betul kan kenapa harus kemarin demonya karena akumulatif padahal dampaknya lebih besar yang itu loh itu pilih presiden wakil presiden loh cawe-cawenya ini cuma level kepala daerah gitu loh gak karena akumulatif jadi yang pertama yang masalah Gibran itu masalah anak di bawah umur tiba-tiba lalu boleh melakukan hal-hal yang dewasa disitu iya gitu kan nah kenapa kenapa itu rakyat udah kesel rakyat udah kesel tapi karena itu adalah pertama kalinya dan itu melibatkan tokoh yang sangat dicintai oleh rakyat misalkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu kan masanya besar dicintai sama rakyat mereka berkoalisi makin besar pula jadi ketika ada yang ada Gibran seperti itu mereka masih didukung tapi suaranya turun kepercayaan publik langsung turun lalu ada kejadian berikutnya Kaesang di MA masih belum di demo tapi udah turun nah ketika pendukungnya udah sangat sedikit ini mereka masih ngomong juga di MK makanya nah inilah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya mereka semuanya bergerak yang sebelumnya mereka masih yaudahlah yang kedua ya ibarat kalau misalkan Pak Benny digeplak gitu sama satu orang yang dikenal nih misalkan si editornya kesel doang lu 2 kali tuh udah 3 kali itu mungkin semacam itulah jadi kurang lebihnya analisis saya kurang lebihnya kalau seandainya Prabowo salah langkah nih ada kemungkinan di era dia terulang krisis 98 sangat besar potensi itu sih kalau misalkan kita melihat fenomena-fenomena yang bisa mengarahkan kita pada prediksi tertentu di masa depan besar kemungkinan untuk itu kalau gue sangat yakin ya dari sisi ekonomi khususnya dari sisi ekonomi khususnya gue sangat yakin ya bahwa kejadian krisis moneter 1998 kemungkinan besar terulang dalam 5 tahun ke depan kemungkinan besar itu terulang dilihat dari ekonomi ekonomi mismanagement budget plus rakyat gak happy makin banyak rakyat yang tambah susah tambah miskin mereka akan butuh tempat untuk melampiaskan itu ada sejarah yang berulang dalam hal ini Pak apa tuh jadi rakyat Indonesia itu sebenarnya kalau demo itu tujuannya cuma dua apa naikin gaji atau turunin harga sembako itu doang gak ada misalkan kita tahan perusahaan hutan gitu gak ada selamatkan orang hutan yang ada itu itu ya ada turunkan harga BBM atau sembako atau naikin WMR cuma dua itu ya iya dua itu arus utamanya dua itu dan memang dalam sejarah Bung Karno presiden yang kuat presiden yang hebat presiden yang tidak terkalahkan ketika dia gagal mengendalikan inflasi dia digulingkan Pak Harto presiden militaristik yang kuat yang memiliki basis masa dan kekuatan militer yang luar biasa bahkan dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengerikan kepada warganya tapi ketika dia gagal mengatasi krisis ekonomi dia digulingkan jadi masalahnya adalah apapun silahkan lakukan presiden tapi kalau ekonomi itu gagal dinaikin mereka akan dijatuhkan sejarah sih bilangnya gitu sejarah yang berulang sih begitu jadi kalau misalkan Pak Benis tadi bilang mengatakan kita akan krisis ekonomi dan seterusnya dan seterusnya kemudian itu akan menggoyang pemerintah sejarah itu mengkonfirmasi dari ekonomi lah berawal kejatuhan rejim ya karena gue liat angka-angka sekarang itu menunjukkan hal yang tidak menyenangkan Pak Guru kelas menengah katanya udah turun 10 juta orang bahkan lebih kita punya data pegadaian orang yang gadai asetnya ke pegadaian demi buat dapet duit buat bisa nyambung hidup itu angkanya juga naik lebih double digit lebih dari 10% malah kan mungkin yang itu 20% orang yang ke pegadaian dia buat pegadaian itu kabar baiklah bisnis dia tambah moncar tapi artinya di sektor real ada yang gak cocok karena gini Pak Guru Gembul terakhir ke mal kapan? oh saya jarang ke mal jarang ke mal terakhir kapan? kapan ya? sebulan ada? saya gak pernah ke mal gak pernah yaudah ya ini aja kapan lu kapan terakhir ke mal? gue pernah lalu kapan ke malnya? saya dari mal rame gak? sepi sepi ya? oh nah gue liat banyak mal-mal itu yang makin lama makin sepi beberapa mal even di Jakarta juga itu makin lama makin sepi transaksi juga makin sedikit artinya orang udah mulai memperhitungkan buat spending duit yang lebih ngeri lagi ternyata jumlah tabungan di Indonesia itu juga berkurang jadi memang udah ada gerakan mantap itu tau ya gerakan mantap? gerakan makan tabungan jadi makanya jumlah tabungan berkurang, berkurang, berkurang ya berarti pengeluarnya yang lebih tinggi kemungkinan karena harga bahan makanan tinggi karena inflasi dan sebagainya dan kalau ini gak segera di stop ya gue rasa bisa collapse ekonomi kita karena di luar juga bukan makin tenang makin perang di Rusia, Ukraina di Israel gitu kan dan bukan gak mungkin juga Amerika perang saudara itu udah pasti masuk lah ke Indonesia juga dampak globalnya ekonominya karena kita juga mengira Amerika Serikat berang perang saudara kayaknya ada kemungkinan ya ada kemungkinan besar ya Trump itu kan ekstrim Trump ekstrim Demokrat ekstrim juga ini udah dua ekstrim nih ketemu nih yang mungkin gak ketemu di jalan tengah nih jadi dan kita tau ya Amerika Serikat juga mereka sangat mendukung Israel lah dengan segala kekonyolan yang dilakukan Israel mereka spending duit triliunan ratusan bahkan ribuan triliun yang lama-lama orang disana juga bakal capek dan bertanya-tanya buat apa kita kasih duit ke negara lain negara lain bikin rumah ilegal settler itu rumah-rumah ilegal di tanah-tanah Palestina dan lain sebagainya di Amerika sendiri banyak orang yang gelandangan kan gak masuk akal lama-lama mereka juga bakal nge gitu ada yang gak salah ada yang gak bener nih dengan manajemen negara ini iya eh kebetulan di Indonesia sampai detik gini kita masih impor minyak kita masih impor bahan-bahan kebutuhan kita semua dari luar negeri even beras aja kita impor dan ketika kita impor kan pake dolar nah gak ada yang mau terima rupiah kita iya ya udah makin terpuruk lah kita kalau bener-bener mis-manage nih kita transaksi apa-apa tuh harus nafkahin Amerika dulu gitu ya oh iya harus harus mereka dapet cuan lah transaksi kursa aja minimal udah untung tuh ah itu berat tuh pak guru itu berat itu berat jadi kembali ke undang-undang penyiaran yang baru kayaknya apapun yang terjadi di depan tuh kita gak ada yang tau ya tapi kalau ngeliat gelagatnya dari belakangan ini mungkin ya gue melihat ada kemungkinan bakal tambah otoriter jujur karena ya dia pegang Kims dia pegang apa koalisi yang besar dan kalau makin banyak kementerian berarti makin banyak layer-layer dari dia ke rakyat iya dong birokrasi makin tebel betul oh iya jadi suara kita makin susah tuh naik ke ke sana terwakilkan so terlepas dari semuanya urusan beras impor minyak segala macem kembali ke RU penyiaran nih buat teman-teman penggiat media sosial kayaknya mau gak mau nih udah harus berkumpul nih bersatu padu nih iya makanya ayo gabung Apoxy Apoxy apa kebanyakan pak asosiasi podcaster dan content creator se-indonesia bukan seluruh indonesia seluruh indonesia boleh lah seluruh indonesia ya tapi ini baru ini ya baru apa ya wacana 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 yang akan segera terrealisasikan karena sedang diupayakan sekarang sebenernya sih mungkin agenda besarnya karena dari kemarin kita dapet surat cinta terus kali ya pak bukan gak pak guru konten creator itu sangat rawan untuk mendapatkan surat cinta karena banyak fansnya pak jadi hobinya ngasih surat cinta surat cinta walaupun surat cinta itu kadang-kadang cuman basa-basinya aja cinta setelahnya ribet ya iya luar biasa nih pak guru kan di Amerika Serikat dulu juga di barat itu ada band namanya Gun and Roses Gun and Roses jadi kadang-kadang ngomongnya itu bunga tapi ada pistol di belakangnya oh ngeri dong jangan lah jangan sampai lah jangan sampai amin amin tapi gue setuju temen-temen bahwa memang kita perlu apa ya bikin perkumpulan ya atau persatuan ya gerombolan gerombolan lah si berat ya buat ya supaya kita lebih solid dan suaranya juga keliatan lebih besar nah kan banyak temen-temen yang jealous ya kok bisa asosiasi kedokteran sekuat itu bahkan bisa menjatuhkan menteri ngeri banget itu overpower itu overpower tapi mereka aja bisa kenapa kita enggak ya bahkan ada ormas di Indonesia yang bisa menentukan halal dan haramnya woy ormas bisa nyetel iya bisa itu ada di Indonesia makanya kita juga harus berkumpul tapi bukan untuk menghalal dan haramkan oh enggak dong jangan dong untuk mengadvokasi untuk mengedukasi untuk memberikan kontribusi yang lebih positif lah terhadap bangsa dan bukan artinya supaya kita bisa berbuat semena-mena enggak ya enggak lah justru supaya bisa bikin konten yang lebih bertanggung jawab juga kan dan nanti kalau misalkan ya konten kreator itu ada yang macem-macem kan satu ini nih apanya bisa jadi komplainnya itu enggak usah sporadis gitu enggak usah langsung berantem di media sosial terus kuat-kuatan pengaruh jatuhkan pribadi orang dan sebagainya gitu nanti kita akan ada salurannya yang semoga saluran itu bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan orang yang mengkritik itu yang mengkritik dan yang dikritik dan yang dikritiknya ya sama lah seperti asosiasi yang lain kita upayakan itu kapan nih kapan nih kita perlu bikin nih Pak Guru nanti kalau ada notaris yang mau gratisan ngasih ke kita dan investor enggak ya kita coba dalam waktu dekat semoga kita bisa wujudkan itu sekali lagi ya bukan untuk memperkeruh masalah bukan untuk menjelekan bukan untuk apa tapi bahwa perjuangan kita misalkan untuk melakukan investigasi dan memberikan berita kepada masyarakat bahwa ada narasi-narasi dan wacana-wacana yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan sebagainya itu teratur terkontrol gitu karena sekarang itu mainstreamnya media sosial tetapi mereka sporadis tidak ada dalam satu naungan ini kan gitu kan liar lah liar jadi liar bisa dikatakan ini liar kalau gue biar ada taringnya jadi kebalik jadi kalau ada teman-teman yang ditekan atau apa gue yakin banyak disana yang gak kedengeran gue yakin banget ya ini bisa jadi mewadahi itu supaya ada ya lebih solid lagi lebih bersatu lagi dalam satu wadah yang kalau seandainya menemui situasi-situasi yang gak menyenangkan mereka ada tempat berteduhnya Pak Guru inilah payung teduhnya apa lagunya juga gak tau ya apa payung teduh itu grup band apa itu gak tau yaudah cuma dia doang cuma dia doang yang tau antara kitanya yang gak update atau ini yang kebanyakan nonton terlalu jadul oke Pak Guru thank you banget kita sudah diundang di tempat ini luar biasa udah magisah main ke studianya Pak Guru kita akhirnya main ke Bandung dan denger-dengar cerita Pak Guru bikin tempat gue liat oke senang juga terinspirasi lah ada kolam ikannya nih kayak kita nih tapi serulah tempatnya sampai lantai 2 segala Pak Guru thank you banget buat waktunya ya sama-sama salam nah ini coblos nomor coblos nomor kalau gini coblos nanti lagi maju calon gubernur Jawa Barat tunggu tanggal mainnya ya gak lah belum tau lah 10 tahun lagi saya mau jadi elit global oh elit global aduh Jawa Barat gubernur aduh Jawa Barat gimana sih kelas kuningan iya paling ngurusin tol doang elit global oke guys sampai ketemu lagi salam sehat salam cuan bye-bye wih gerah banget sumpah dapet angin ya iya kang buka kang iya iya diya diya Terima kasih.